Burung jalak adalah salah satu jenis burung yang paling banyak diminati Di Indonesia sendiri terdapat puluhan jenis burung jalak Dan kali ini kita akan bahas 5 jenis burung jalak yang paling populer Yang pertama adalah burung jalak balik Burung jalak balik adalah salah satu jenis burung dari keluarga jalak Sesuai namanya burung ini berasal dari Bali Dengan nama ilmiah Leukopsar lotis jildi Yang menempati Taman Nasional Bali Barat Burung ini memiliki ukuran 25 cm Dengan warna bulu dominan putih dan jambul di bagian kepala Burung jalak balik adalah salah satu jenis burung endemik Indonesia yang dilindungi Yang kedua adalah burung jalak putih Buat orang awam jalak putih dan jalak balik memang terlihat sama Yaitu sama-sama memiliki bulu berwarna putih Jadi sekilas burung ini hampir terlihat sama Nah teman-teman burung jalak putih atau jalak podas Adalah salah satu jenis burung jalak yang banyak dipelihara Memiliki ukuran cukup besar Dan pandai menirukan suara-suara burung lain Bahkan burung jalak putih mereka kerap dilatih untuk berbicara Burung ini memiliki warna bulu dominan putih Sesuai namanya yaitu burung jalak putih Yang ketiga adalah burung jalak suren Dari banyaknya jenis burung jalak yang ada di Indonesia Burung jalak suren adalah salah satu jenis burung jalak yang paling banyak dipelihara Salah satu keistimewaan dari burung jalak Adalah burung yang sangat cerdas Dan juga yang sangat mudah sekali untuk dirawat Bahkan burung ini kerap dijadikan sebagai burung satpam Dikarenakan burung jalak suren ini sering menyapa tamu dengan kicauannya Maka tidak heran burung jalak suren adalah salah satu jenis burung jalak yang paling banyak dipelihara Yang keempat adalah burung jalak nias Burung jalak nias adalah salah satu jenis burung yang memiliki ukuran paling besar diantara burung-burung jalak yang lain Tapi untuk jalak nias mereka tidak memiliki peminat yang begitu banyak seperti burung jalak suren Biasanya yang suka sama burung ini adalah kalangan para orang tua Seperti burung jalak pada umumnya Burung jalak nias juga memiliki suara yang cukup keras Namun tidak begitu pandai menirukan suara-suara burung yang lain Dan yang terakhir adalah burung kerak atau jalak kebo Burung jalak yang satu ini adalah salah satu jenis burung legendaris yang sudah dipelihara sejak zaman dulu Bahkan sejak burung sekelas terledekan, kacer, ataupun anis merah burung populer Burung jalak kebo atau kerak ini sudah dipelihara Dikarenakan burung ini sangat mudah sekali untuk dirawat Bahkan makanannya sendiri sangat mudah Maka tidak heran zaman dulu burung jalak sudah dipelihara Selain itu juga burung jalak sangat mudah sekali untuk dijinakan Dan biasanya ketika dulu burung jalak tidak dipelihara di sangkar Tapi dipelihara di luar sangkar